Allahuakbar Kok bisa begitu ya Orang jenius Malaysia yang menggemparkannya kayak gini nih Aduh kok bisa begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbul Alamin Alright kali ini kita akan reaksi sebuah video guys Tragedi 5 budak jenius Malaysia Wah apa ini dia tragedi apa ini guys ya Nah tanpa berlama-lama Jom kita simak videonya Ini daripada Nengok TV Jangan lupa like, share, komen, subscribe Let's go Malaysia juga tidak ketinggalan melahirkan anak-anak Yang boleh dikategorikan sebagai jenius Baru-baru ini Malaysia digemparkan sekali lagi Dengan kemunculan anak jenius Is Emil Syahrum Yang baru bersia 12 tahun Telah mendaftar di Universiti Malaya Mengikuti pengajian sarjana muda sains dalam matematik Is Emil mencatat sejarah Apabila menjadi pelajar termuda Pernah mendaftar masuk ke Universiti Malaya Sejak penubuhannya pada tahun 1962 Tetapi Ada juga bakat jenius yang lahir di Malaysia Mengalami perjalanan yang gelap Tidak seperti yang diharapkan Entah di mana sirapnya Mari Kita lihat nasib pelajar-pelajar jenis Yang pernah mengeperkan Malaysia Satu masa dahulu Sofya Yusuf Sofya lahir pada tahun 1984 Dia pertama kali menjadi bahan berita hangat di Malaysia Pada tahun 1997 Apabila dia melayakkan diri ke Kolej Saint Hilda University Oxford Untuk mengkaji matematik dalam usia 13 tahun Meskipun berwarga negara British Kerajaan Malaysia tampil kehadapan Untuk membiayai perbelanjaan pendidikan Sofya Rakyat Malaysia memandang beliau Sebagai contoh bakat luar biasa orang Islam Kerana keturunan ibunya Setelah gagal dalam percubaan pertama Sofya telah diberikan peluang kedua Untuk kembali menyambung pengajian sarjana Yang di Oxford Namun begitu Peluang kedua yang diberikan ini Sekali lagi disiasiakan Apabila dia berhenti pada tahun ketiga Kerana penceraian berlaku Di antara dia dengan suami Yang dikahwininya ketika usianya 19 tahun Semenjak daripada peristiwa itu Kehidupan Sofya mula terumbang ambil Sehingga akan dia mula terlibat Dalam aktiviti pelacuran Akibat daripada kesempitan hidupnya Syukri Haddafi Kanak-kanak pintar yang menjadi Fenomena di Malaysia Sekitar tahun 70-an Beliau yang pada ketika berusia 4 tahun Telah menunjukkan keupayaan luar biasa Kerana mampu membaca dengan lancar Kepada yang Syukri ini Telah menarik perhatian Naib Chancellor University Malaya Profesor diraja Ungku Abdul Aziz Sehinggakan beliau mengambil Syukri Sebagai anak angkatnya Hal ini mungkin disebabkan Beliau mahu melahirkan pelapis Yang hebat sepertinya Ungku Aziz telah menampung Segala keperluan pembelajaran Bagi membolehkan Syukri Mendapat pendidikan yang baik Bukan setakat itu sahaja Pengarah film terkenal Malaya Pada masa itu Tang Sri Jin Samsudim Telah mengambil dia berlakon dalam filmnya Iaitu menanti hari esok Yang turut dibintangi DJ Def dan Uji Rashid Kesenangan yang Syukri kecapi Telah membuatkan dia terus hanyut Dan lupa arah tujuh hidupnya Akibat masalah disiplin yang berlarutan Akhirnya dia telah dibuang sekolah Pada tahun 90-an Malaysia sekali lagi dikejutkan Dengan kisah hidupnya yang berkerja Sebagai pendai baruti canai Dan ada juga berita Yang mendakwa dia terjebak Dengan penyalahgunaan dadah Waduh Jadi Silapnya dimana ya guys Padahal udah dibiayai Untuk masalah pendidikannya Kok malah Kena dadah gitu ya guys Aduh Ini Ya kan Awalnya dibilang jenius Kalau udah kayak gini Jadi gimana jadinya ya guys Susah dong Hingga gelaran jenius yang pernah dimilikinya Hilang begitu saja Chiang Ti Ming Chiang Ti Ming Yang menjadi pelajar termuda Di California Institute of Technology Chiang ketika berumur 15 tahun pada masa itu Bukan saja pelajar termuda California Institute of Technology Chiang juga termasuk di kalangan top 5 Keputusan terbaik Chiang Ti Ming telah ditawarkan 13 jenis beasiswa Daripada organisasi yang berbeza Untuk melanjutkan pelajarannya Kerana kepandainya yang luar biasa ini juga Dia kemudiannya melanjutkan pelajaran Di peringkat PhD Dalam bidang fizik zarah Di Cornell University New York Dan dia telah dilantik Sebagai tetamu kehormat Dalam Tau Beta P Iaitu sebuah persatuan Kejuruteraan yang kedua tertua di dunia Pada tahun 2002 Dia telah dimasukkan ke HKL Selepas dikatakan mengalami Gejala-gejala kemurungan Dan tekan perasaan yang amat teruk Dia kemudiannya meninggal Pada 6 Januari 2007 Di Seremban Pada Dan umur 33 tahun Norfitri Azmir Norjin Eh Ini cowok apa cewek sih Norfitri Umur 33 tahun Norfitri Azmir Cewek apa cowok sih Cowok ya Norfitri Azmir Norjin Pada tahun 2015 Pada tahun 2015 Malaysia sekali lagi Dikejutkan dengan Masalah budak jenius Kali ini melibatkan Seorang pelajar jenius matematik Tajaan Marah Yang telah dijatuhkan Hukuman penjara Selama 5 tahun Di United Kingdom Kerana memiliki 300 ribu Gambar lucah kanak-kanak Allahu akbar Kok bisa Begitu ya Orang jenius Malaysia Yang menggemparkan Norfitri mula Belajar di Imperial College Sejak tahun 2014 Norfitri Azmir Ditahan di kediamannya Di Queensbrook Teres West London Pihak polis Metropolitan Berjaya mengesan Norfitri Serepas menemui Satu akaun internet Miliknya Yang telah memuat Naik beribu-ribu Video dan image Lucah kanak-kanak Polis telah bertindak Menggeledah Rumahnya pada November 2014 Dan menemui Komputer riba Milik Norfitri Yang masih terbuka Bersebelahan Sebelah patung Kanak-kanak Oh pedopil ya Pedopil berarti dia tuh Aduh Sayang banget sih Kejeniusannya itu Membawanya Ketidak Apa ya guys ya Ketidak Baikan Keterpuruk Ya Kesitulah Arah-arah yang Tidak diinginkan Semua orang Tapi Ya Allah Ketika ditahan Polis mendapati Norfitri Yang juga Pemegang Beasiswa Matematik Memiliki 601 Buah video Dan image Lucah Kategori A Iaitu Kategori Penyalahgunaan Yang melibatkan Aktiviti Seksual Kanak-kanak Aduh Kok bisa Begini Serta beratus-ratus Bahan lucah Kategori B Dan C Walaupun Pada mulanya Pelajar Jenius Nurfitri Azbir Nordin Ini Dijatuhkan Hukuman Penjara 5 tahun Dengan Surat Sokongan Pencara Laporan Psikiatri Dan Kelakuan Baik Dia Akhirnya Hanya Perlu Menghadapi 9 Bulan Penjara Sebelum Dibebaskan Adi Putra Kira-kira Sedekat Yang Lalu Negara Dihebarkan Dengan Kemunculan Seorang Kanak-kanak Jenius Yang Mampu Menyelesaikan Perbagai Masalah Dalam Mata Pelajaran Matematik Seperti Algebra Indeks Dan Trigenometri Dia Pernah Dinobatkan Sebagai Ahli Matematik Islam Abad Ke-21 Oleh Universiti Riau Di Indonesia Pada Tahun 2009 Adi juga Telah Menghasilkan 235 Formula Matematik Dan 12 Daripadanya Telah Pun Diterbitkan Dalam Sebuah Buku Bertajuk Seni Matematik Islam Bukan Setakat Itu Sahaja Bukunya Juga Telah Digunakan Sebagai Rujukan Untuk Pelajar Sekolah Rendah Dan Menengah Di Negara Brunei Tetapi Malangnya Ia Masih Tidak Mendapat Pengiktirapan Di Malaysia Kok bisa Tidak Di Tidak Di Malaysia Apakah Sudah Takut Gitu Ya Atau Bagaimana Takutnya Kayak Gitu Lagi Melahirkan Kebimbangan Apabila Adiputra Mengambil Keputusan Untuk Berhenti Belajar Di Sekolah Islam Antarabangsa Gombak Selepas Menyifatkan Sistem Pendidikan Sedia Adat Tidak Sesuai Dengannya Malah Masih Teringat Kata-katanya Ketika Itu Apabila Beliau Mengumpamakan Dirinya Seperti Kereta Ferrari Yang Dipandu Seperti Kereta Kancin Tanpa Sebarang Sijil Ini Juga Beliau Gagal Untuk Memasuki Mana-mana Universiti Terbaik Luar Negara Namun Begitu Adiputra Masih Lagi Seorang Jenis Dan Sering Memberikan Cerama Di Sekolah Dan Universiti Tempatan Malah Turut Menerima Jemputan Untuk Menjadi Tenaga Pengajar Di Universiti Brunei Dalu Salam Untuk Berkongsi Kepakarannya Dalam Matematik Oke Sudah Selesai Videonya Dan Itulah Tadi Tragedi Lima Budak Jenius Malaysia Wah Nomor Satu Sampai Nomor Empat Gitu Geleng Gitu Terus Nomor Limanya Yang Terakhir Maksudnya Yang Terakhir Itu Kok Bisa Tidak Dianggap Padahal Pendidikan Kalau Di Malaysia Bagus Banget Gitu Akal Jenius Adalah Satu Anugerah Bukan Hak Pribadi Ianya Tak Menjamin Pembetulan Sahsia Pribadi Sosok Betul Juga Betul 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 Tapi Kan Disayangkan Gitu Kan Udah Jenius Tapi Kok Malah Kayak Gitu Kan Disayangkan Banget Pandai Tak Cukup Mental Dan Spiritual Mesti Diambil Perhatian Juga Betul Kenapa Kok Dalam Islam Itu Kita Memang Diajarkan Untuk Adab Sopan Santun Mental Kita Di Awal Awal Kita Diajari Mengenal Tuhan Kita Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengenal Nabi Muhammad Supaya Apa Supaya Tertuju Gitu Ada Panutan Ada Tuntunannya Seperti Itu Ya Mungkin Mereka Tidak Mendapatkan Itu Saya Kurang Tahu Juga Gitu Kan Semoga Allah Juga Senantiasa Memelihara Dan Melindungi Satu Lagi Gen Jenius Bangsa Melayu Adik Amir InsyaAllah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Supaya Itu Tak Pernah Mengaku Orang Malaysia Pun Dia Lahir Kat UK Membesar Kat UK Tak Pernah Duduk Kat Malaysia Dia Tak Nak Orang Malaysia Ambil Tahu Pasal Dia Kerajaan Dulu Yang Yang Beri Biaya Klaim Hanya Sebab Mak Dia Melayu Oh Macam Itu Last Last Tadi Entah Kemana Macam Isu Buat Penghabis Duit Aduh Incoming Genius Tak Seimbang Rohani Dan Jasmani Otak Pun Tak Lepakai Betul Jasmani Dan Rohani Harus Memang Tercukupi Terdahulu Makanya Orang Pintar Belum Tentu Berakhlak Belum Tentu Istilahnya Punya Adab Yang Baik Tapi Orang Yang Punya Adab Yang Baik Itu Lebih Baik Daripada Orang Yang Pintar Begitu Kalau Menurut Saya Wow Ternyata Terungkap Sudah Sebenarnya Kita Tidak Pernah Tahu Tentang Istilahnya Orang Jenius Dan Dimanapun Negara Itu Pasti Punya Banyak Sekali Orang Jenius Orang Orang Yang Pandai Tentang Matematika Tentang Fisika Tentang Apa Teknik Kereta Apa Semualah Yang Macam Itulah Bahkan Di Indonesia Kan Ada Biji Habibi Yang Bisa Buat Pesawat Macam Itulah Dekat Malaysia Ada Yang Buat Flash Di Ramai Sangat Dan Itu Memang Allah Memberikan Anugerah Kepada Kita Dan Ketika Kita Menjaga Anugerah Itu Dengan Dekat Dengan Allah Maka Insya Allah Kita Akan Menjadi Hamba Yang Disayang Nah Itu Dulu Videonya Terima Kasih Dari Tengok Video Sampai Selesai Apabila Ada Saka Taman Dimaafkan Saya Pemir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax